Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas sebuah film drama sejarah dari Belanda. Film ini mengisahkan seorang raja bernama Red Bat yang merupakan raja dari Frisian dalam menghadapi dominasi agama Katolik Belanda Frisian atau golongan Frank yang merupakan golongan mereka sendiri namun telah mendapatkan kristenisasi. Red Bat harus berjuang untuk tetap mempertahankan keyakinan kebebasan mereka dalam memilih sebagai penganut agama Kristen atau paganisme. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Para kepala suku sedang berkumpul untuk membahas nasib bangsa Frisian yang sedang dilanda bencana gagal panen. Sudah empat kali berturut-turut panen mereka gagal. Hal itu membuat bangsa mereka terancam mati kelaparan. Mereka berpendapat hal ini diakibatkan dewa mereka yaitu Freya sedang marah dan menghukum mereka. Tibalah seorang dukun untuk menenangkan mereka dengan berkata jika dewa mereka telah memberi limpahan panen di tahun-tahun sebelumnya. Dan kali ini dia tidak memberi sama sekali. Seperti tradisi lama, mereka harus memberikan tumbal kepada dewa agar pertanian mereka dapat subur kembali. Di sini Redbat yang merupakan anak dari raja bangsa mereka yaitu Aldigis, mencoba untuk menghentikan peraturan dari tradisi mereka itu. Karena menurutnya sangatlah tidak benar. Akan tetapi ia tidak dapat menghentikan kemauan para kepala suku. Tiba lah waktunya untuk menentukan tumbal yang akan diberikan kepada dewa mereka. Mereka melakukan adu nasib kepada para gadis masing-masing suku yang sudah dipersiapkan dan dipercantik sedemikian rupa. Saat pengaduan nasib, ternyata salah satu gadis yang terpilih sebagai tumbal adalah kekasih Redbat. Redbat semakin tak terima dengan hal itu, namun tradisi lama harus tetap dijalani. Di waktu yang sama, di sisi lain terlihat golongan Frank yang merupakan sebangsa mereka namun telah menjalani kristenisasi. Golongan Frank dengan persenjataan lengkap memasuki kawasan mereka secara diam-diam. Golongan Frank datang bersamaan dengan akan ditumbalkannya kekasih Redbat. Sesaat api telah dinyalakan, mereka terkejut melihat pasukan Frank telah berada di hadapan mereka. Di tengah pertahanan, Redbat melihat adanya kesempatan untuk menyelamatkan kekasihnya. Ia pun nekat melintasi pasukan. Akan tetapi, apa yang dilakukannya membuat sang ayah tidak fokus. Hingga membuat celah yang berakibat ia terbunuh oleh serangan tombak Charles Martel. Redbat! Aldigis yang telah tewas berakibat bangsa mereka harus mundur dari tempat mereka sendiri di Dorestat dan berpindah ke wilayah Wijenaldum. Dorestat berhasil dikuasai oleh kaum Kristen Frank. Untuk selanjutnya, orang-orang di sana menjalani kristianisasi. Di Wijenaldum, para kepala suku kembali berkumpul. Mereka menyalahkan Redbat atas kekalahan mereka. Anggapan mereka, jika Redbat tetap berada di formasi dan tidak memikirkan seorang gadis, mungkin mereka tetap bisa bertahan. Redbat yang sedang berada di luar ruangan terus menyesali akan perbuatannya. Ia merasa bersalah dan menganggap semua tuduhan dari kepala suku benar adanya. Untuk itu, mereka semua sepakat untuk menjalani tradisi lama kembali, yaitu menentukan nasib Redbat. Apakah ia bersalah atau tetap dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya? Ritual itu pun dilakukan di sebuah pohon wonder yang merupakan tempat pemujaan mereka. Di saat pemilihan nasib, rupanya Redbat memperoleh tanda hukuman. Dan hukuman itu ialah diasingkan dengan sebuah sekoci dan akan dibuang ke lautan luas. Kepemimpinan bangsa Frisian lalu berpindah ke tangan anak Ebert, yaitu Juri. Sedang Redbat yang diasingkan terus menerus toro ombang ambing di lautan lepas hingga pada akhirnya, ia terdampar di wilayah Dennis dan ditemukan oleh seorang wanita kepala suku di sana yang bernama Freya. Di Dennis, orang-orang mempertanyakan siapa Redbat. Anggapan mereka, jika seseorang terbuang di lautan merupakan orang-orang yang tidak diperlukan lagi di sukunya. Kemudian kepala suku mereka datang dan mengingatkan kepada para prajuritnya untuk tidak membunuh Redbat. Sebab tidak ada alasan untuk membunuh Redbat. Ia telah ditemukan anaknya. Untuk itu, ia menyuruh Redbat untuk tinggal di tempatnya sementara waktu. Tiga bulan berselang, nampak Redbat tidak pernah berbicara sedikitpun kepada orang-orang di tempat itu. Sebab ia tidak paham dengan ucapan mereka. Yang Redbat lakukan, hanyalah hidup dan bekerja seperti biasanya. Di sini, Redbat sebenarnya belum bisa membuktikan kepada orang-orang itu tentang siapa dirinya. Karena tanda pengenal leluhurnya yang telah dikaitkan kepakaiannya telah hilang setelah ia terdampar. Selang beberapa waktu, wilayah Dennis mendapatkan serangan tiba-tiba dari seorang Sveas yang merupakan saudara lama mereka. Orang-orang Sveas ingin melakukan penjarahan di tempat mereka. Kedatangan itu membuat kepala suku Dennis segera mengumpulkan pasukan ke pinggiran pantai untuk menghalau mereka. Dan pertempuran kembali terjadi. Seusai pertempuran, mereka berhasil mengusir kembali orang-orang Sveas. Dan saat itu, Redbat dianggap sebagai salah satu pahlawan karena berhasil mengalahkan banyak musuh. Ia pun dibebaskan dari keterasingannya terhadap orang-orang di tempat itu. Dan dibolehkan menikah lalu hidup sebagai bagian dari mereka. Di sini, Freya yang sudah lama menanti keadaan seperti itu kemudian mengajukan diri untuk menjadi pasangan hidup Redbat. Freya juga mengungkap rahasia tentang siapa Redbat. Karena sewaktu ia menemukan Redbat, ia menyembunyikan tanda pengenal Redbat sebagai salah satu raja bangsa Frisian. Orang-orang pun setuju untuk menikahi Redbat dengan Freya. Sementara di wilayah Derostat, pada tengah malam, seseorang yang tidak diketahui diam-diam membakar gereja-gereja yang belum selesai dibangun. Orang-orang Frisian yang beragama pagan masih banyak yang belum menerima kehadiran Kristen di tempat mereka. Hal ini membuat Raja Pepin yang sedang berada di wilayah itu menjadi murka. Ia kemudian membantai orang-orang Derostat secara merata, tanpa peduli bersalah atau tidak. Kemudian Raja Pepin memanggil juri yang sudah menjadi raja kaum Frisian untuk menentukan kebijakan damai antara mereka. Juri harus membayar pajak kepada Raja Pepin. Jika tidak, maka wilayah mereka juga akan dimusnahkan sama seperti Derostat. Berlanjut ke kediaman Raja Juri. Uskup Filibord menuju ke Wijinaldum untuk menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan menawari pernikahan antara Charles Martel dan adik Redbat. Hal ini tentu saja sulit untuk ditentukan juri. Di sisi lain, ia mengharapkan perdamaian. Tapi ia juga harus memikirkan nasib adik Redbat yang akan dinikahkan. Sebab pasti adik Redbat akan menjalani baptis dengan paksa. Sang ayah yaitu Ebert terus menekan juri agar menerima tawaran itu demi keamanan wilayah. Raja Juri pun setuju. Berita ikatan perdamaian bangsa Frisian dengan golongan Frank menyebar dengan cepat hingga sampai ke Redbat. Redbat yang merasa gelisah dengan berita itu dihantui kekhawatiran akan keselamatan adiknya. Redbat harus bertindak. Ia memutuskan untuk kembali ke wilayahnya dan membawa serta Freya sang istri dan anak mereka yang baru lahir. Sesampainya mereka, Redbat tak langsung ke wilayah Wejinaldum. Namun ia segera ke Benteng Reins dan berencana menyelamatkan adiknya. Redbat berhasil mengendap-endap memasuki benteng itu. Setelah menyaksikan sang adik yang sedang dalam proses pembaptisan, Redbat tak sengaja kedapatan oleh tentara di sekitarnya. Keberadaan penyusup di tempat mereka membuat Raja Pepin harus berhati-hati lagi dalam menjaga istana mereka. Terdengar isu jika penyusup itu adalah Redbat yang mereka anggap telah tewas dalam hukuman. Keberadaan Redbat merupakan ancaman besar untuk mereka. Redbat bisa saja mengambil kembali haknya sebagai Raja Bangsa Frisian dan bisa saja memerangi mereka. Di Wejinaldum, Redbat kembali. Orang-orang seolah tidak mempercayai hal itu. Mereka mengira Redbat telah tewas di pengasingan laut lepas. Dalam pertemuan ini juga, Redbat kembali bernostalgia dengan kekasihnya dahulu, yaitu Finny yang ia selamatkan dari tumbal pembakaran di awal film. Namun, Redbat telah menikah dengan Freya. Sedang Finny pun demikian. Kemudian, ia bertemu dengan juri yang telah menjadi Raja. Di sini, Redbat bisa saja mengambil alih tahta kerajaan. Namun, ia tidak mau dan membiarkan juri tetap sebagai Raja. Perdamaian yang terjadi antara kedua pihak yang terjadi melalui pernikahan itu, pada akhirnya membuat umat Kristen dari golongan Frank perlahan mulai menguasai keadaan. Pihak gereja yang dipimpin Usku Pilibort menuju ke Pohon Wonder, yang biasanya digunakan sebagai tempat penyembahan. Hal ini memancing warga Wijinaldum ingin melakukan perlawanan. Begitu juga dengan dukun mereka, yang mencoba menghalangi para penebang pohon dengan cara nekat membunuh salah seorang prajurit. Bahkan ingin menyerang Usku. Redbat pun tiba dan berhasil mengalahkan beberapa pasukan. Akan tetapi, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab ayah Raja Juri sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan pihak gereja. Dan pemotongan Pohon Wonder sudah merupakan kesepakatan mereka. Redbat yang dianggap bersalah karena membunuh beberapa prajurit kemudian ditawan bersama sang anak. Redbat dan keluarganya dibawa menuju kastil Utrecht, tempat Charles Martell berkuasa setelah membunuh Raja Pepin, yang merupakan ayahnya sendiri. Di tahanan, Charles membawa anak Redbat untuk dijadikan Sandra, agar Redbat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tibalah saat dimana Redbat akan dibaptis. Saat itu, semua orang kerajaan serta Raja Juri juga hadir untuk menyaksikan Redbat. Di sini, Redbat terus dipaksa oleh Usku agar segera menerima agama Kristen. Kemudian, Redbat menyangkal hal itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Usku terdiam. Pertanyaan-pertanyaan Redbat pada akhirnya memancing amarah serta semangat juang juri dan kaum Frisian yang berada di tempat itu. Sehingga peperangan pun kembali terjadi. Charles Martell dan prajurit lainnya berhasil melarikan diri menuju Dorestad. Sedang Raja Juri tewas dalam pertempuran itu. Juri kemudian memberi tahta kerajaan kepada Redbat. Redbat pun menjadi pimpinan mereka. Redbat! Redbat! Tanpa berlama-lama, ia kemudian menyusun penyerangan besar-besaran menuju Dorestad. Di Dorestad, nampak semua pasukan telah bersiap-siap. Kemudian hal yang mengejutkan terlihat, yaitu munculnya Gerhana Bulan. Hal ini membuat orang-orang Kristen yang mempercayai tanda itu merupakan tanda keburukan, mulai mengacaukan formasi-formasi perang mereka. Hal ini menjadi kesempatan baik bagi Redbat, yang sudah mengetahui lebih dulu akan terjadi Gerhana Bulan melalui dukun mereka. Dan Redbat memulai serangannya. Terima kasih telah menonton! Di tengah pertempuran, golongan Frank terus terpojok hingga masuk ke dalam kota. Di sisi lain, Charles Martel tidak dapat diserang dengan mudah, sebab ia membawa anak Redbat. Seusai Redbat menyelamatkan anaknya, ia pun berduel dengan Charles Martel. Dan tanpa berlama-lama dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun, anak buah Charles berhasil membidik anaknya dan ketika melepaskan tombak, Redbat dan golongan Frisian berhasil memenangkan pertempuran dan mengembalikan wilayah Dorestat. Akan tetapi, hal ini dibayar mahal dengan banyaknya korban jiwa dari mereka. Nah, usai sudah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Jika teman-teman melihat adanya kesalahan atau saran lainnya, dapat memberi tahu kami di dalam kolom komentar. Kami akhiri video ini. Wabilahi Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.